KORONDA DARUMA SANGA Film Us The Good Will dibuka dengan siswa-siswi SMA yang tengah memperjuangkan menyelamatkan nyawa mereka untuk bisa menghentikan Daruma-san. Yaitu sebuah boneka bulat berwarna merah dalam permainan tradisional Jepang. Dalam permainan itu, siswa-siswi harus berjalan mendekat ketika Daruma-san melantunkan sebaik lirik. Jika ketahuan bergerak saat Daruma-san berbalik arah, maka dia akan mati. Cara matinya pun unik namun tetap tragis, yaitu kepala meledak dan berubah menjadi klereng-klereng merah. Mereka yang berada di ruangan itu pun satu persatu mulai mati dan menyisakan dua orang sahabat. Sun yang merupakan pemeran utama dan Sotake adalah sahabat mereka. Mereka harus bersatu untuk bisa menghentikan Daruma-san dengan cara menekan tombol yang ada di belakang Daruma-san. Sebelumnya, mereka hanya mempunyai waktu sekitar satu menit. Apabila mereka tidak bisa menekan tombol itu sampai waktu habis, mereka semua akan mati. Saat waktu akan tinggal beberapa detik lagi, Sun lalu berlari melompat melalui punggung Sotake agar bisa cepat sampai ke Daruma-san. Di detik-detik terakhir, dia berhasil menekan tombol itu. Akan tetapi yang berhasil selamat hanyalah yang menekan tombol itu. Lalu Sotake pun mati dan tersisa hanya Sun. Tiba-tiba datang seorang wanita bernama Ichika. Dia juga berhasil selamat dari Daruma-san yang berada di ruangan kelas lainnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah itu. Tapi mereka tidak bisa keluar dan masuk ke salah satu ruangan basket. Di sana dia berjumpa dengan siswa yang lainnya yang berhasil selamat dari Daruma-san. Ketua Osis yang berhasil selamat menyuruh mereka menggunakan baju yang berbentuk seperti tikus. Lalu muncul patung kucing raksasa yang tiba-tiba memakan siswa yang memakai baju tikus tersebut. Game kedua pun dimulai. Mereka harus memasukkan lonceng yang berbentuk bola ke ring yang berada di leher kucing itu dan memiliki waktu sekitar 9 menit. Lalu ada seorang siswa dia sangat hebat dalam bermain basket. Kemudian dia mencoba memasukkan bola basket ke ring itu. Bola basket itu pun berhasil masuk. Lalu Ichika melemparkan lonceng mainannya ke siswa itu dan melemparnya ke arah ring. Saat bola lonceng itu hampir masuk tiba-tiba dengan cepat kucing itu menangkap loncengnya lalu melempar ke arah siswa. Dan dia terpental ke tembok bersama lonceng. Sun memiliki ide untuk menyelesaikan game itu. Dia mengajak Ichika masuk ke ruangan membuat dua bola yang dilapisi kain. Kucing itu melihat bola yang dipegang Sun terlihat bola basket. Lalu Ichika melempar bola itu. Kucing itu pun beraksi menghindari bola dari Ichika. Namun kucing itu tertipu. Sun langsung melempar bola itu tetapi bola itu malah tidak masuk dan memantul. Beruntung ada siswa yang bernama Takeru berhasil memasukkan lonceng. Game kedua pun selesai dan yang berhasil selamat hanyalah tiga orang yaitu Sun, Ichika, dan Takeru. Lalu sisanya yang hidup dibunuh oleh Takeru. Terima kasih telah menonton!